Assalamualaikum anak-anakku yang soleh-soleha Ya pada kesempatan kali ini mata pelajaran PJOKA Kita akan belajar pelajaran 5 Budaya hidup sehat Nah di bab ini ada 3 materi yaitu Yang A. Kegunaan pakaian Kemudian B. Menjaga kebersihan pakaian Dan yang terakhir C. Kebutuhan istirahat dan tidur Kita langsung saja ke materi yang A Kegunaan pakaian Pakaian adalah sesuatu yang dipakai Contoh jenis pakaian adalah baju, celana, kaos, dan jaket Kegunaan pakaian sangat banyak Di antara kegunaan pakaian bagi tubuh ialah sebagai berikut Yang pertama melindungi tubuh dari sengatan matahari Kemudian melindungi tubuh dari penyakit Dia melindungi tubuh dari terpaan angin dan menambah rasa percaya diri Pepatah mengatakan Ya ada pun artinya adalah sebagai berikut Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula Atau jiwa yang kuat Membiasakan hidup sehat harus dimulai dari kebersihan atau dari diri kita sendiri Kemudian di lingkungan sekitar juga Itu harus dibiasakan sehat atau bersih Yang B adalah menjaga kebersihan pakaian Bagaimana caranya Yang pertama itu Cara berpakaian yang sehat Di antara cara yang berpakaian yang sehat adalah sebagai berikut Setelah dipakai harus dicuci Kemudian setelah kering Disetrika agar kumannya mati Selanjutnya itu ganti pakaian bila keluar keringat banyak Karena akan menimbulkan gatal-gatal Jangan berpakaian terlalu ketat Karena akan mengganggu pernafasan Dan juga usahakan memakai pakaian milik sendiri Nah itu cara Memperhatikan atau Merawat Menjaga kebersihan pakaian kita Kita tidak boleh sembarangan Memakai pakaian orang lain Ataupun pakaian diri sendiri kita juga Harus bersih Harus rapi Seperti kata tadi Yang pertama harus dicuci setelah dipakai Kemudian jangan terlalu berkeringat banyak Kalau berkeringat terlalu banyak Usahakan langsung ganti Yang kedua adalah lanjutannya Cara mencuci pakaian Nah diantara cara mencuci pakaian adalah sebagai berikut Pakaian dibasahi dengan air Direndam selama kurang lebih 30 menit Dengan sabun atau deterjen Kemudian dicuci dan dibilas dengan air bersih Dan dikeringkan di bawah sinar matahari Atau cukup dianginkan Jadi harus direndam dulu ya Pakaian yang dicuci Terlebih dahulu harus direndam Kurang lebih 30 menit Supaya kotoran atau kuman-kuman Yang menempel pada pakaian Harus dibersihkan Dan bersih dulu Ya kumannya Jadi tidak ada kuman lagi Kemudian yang C Yaitu kebutuhan istirahat dan tidur Nah ternyata Kita sebagai manusia Tidak selamanya harus beraktifitas Kalau untuk yang senang berolahraga Tidak selamanya harus berolahraga Jadi ada waktu buat istirahatnya Waktu istirahat itu sangat penting Karena untuk merefresh kembali Atau menyegarkan kembali Tubuh kita yang sudah lelah Waktu istirahat itu bukan hanya tidur ya Anak-anak Salah satunya yaitu Melakukan kegiatan lintas alam Kemudian melakukan jalan-jalan Di pagi hari Kemudian bersepeda santai Dan melakukan senam rekreasi Nah aktivitas tersebut Juga termasuk istirahat Intinya Pada Kebutuhan istirahat dan tidur Kebutuhan istirahat ini Tubuh kita Tidak terlalu capek Dan pikiran kita juga Direfresh Atau disegarkan lagi Nah intinya Pikiran kita juga Disegarkan kembali Ya selanjutnya adalah Kebutuhan tidur Tubuh manusia telah diatur Sedemikian rupa Setiap organnya memiliki Waktu untuk beristirahat Dan pemulihan Pada saat tidur Semua otot beristirahat Dan sistem syarab Terbebas dari segala ketegangan Saat tidur itulah Anggota tubuh memulihkan kondisinya Nah tidur dapat Memberikan pemeliharaan Dan ketenangan Secara keseluruhan Pada tubuh dan otot-otot Suhu tubuh Dan tekanan darah menurun Napas menjadi teratur Dan lambat Nah ada beberapa hal Yang harus dilakukan Sebelum tidur Agar tidur yang dilakukan Baik buat kesehatan Beberapa hal yang harus Diperhatikan sebelum tidur Antara lain Ya sebagai berikut Satu Bersihkan tangan dan kaki Serta muka Kemudian Gosoklah gigimu sebelum tidur Gantilah pakaianmu Jangan tidur dengan pakaian yang kamu pakai Untuk bermain Kemudian Rapikan dan bersihkan tempat tidurmu Jangan memakai sandal atau sepatu Di tempat tidur Dan yang terakhir Dan yang terakhir tidurlah Dengan posisi badan Miring ke kanan Nah itulah hal-hal yang harus Kita perhatikan sebelum tidur Mulai dari mencuci kaki Dan muka Rosok gigi Dan sampai Jangan memakai sandal atau sepatu di tempat tidur Ya tolong diperhatikan Karena tidur yang berkualitas Juga akan Menyegarkan kembali Tubuh dan Pikiran kita di saat Bangun Mungkin itu saja Pembelajaran PJOK kali ini Ada tugas Untuk anak-anak Kerjakan Uji kemampuan Bagian A Halaman 49 Selamat mengerjakan Jaga kesehatan Dan jangan lupa Cuci tangan sebelum dan sesudah Beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax